Kota ini, kota Jakarta. Angka 100 triliun rupiah disebutkan sebagai besarnya kerugian yang harus dibayarkan sebagai akibat kemacetan. Lalu apakah Jakarta sudah hilang wajah ramahnya? Bersama reportase kami kali ini kita akan lihat bagaimana upaya PTKI menghadirkan kembali keramahan Jakarta. Sekarang kita sudah pakai kartu, kayak flash gitu, bridge, segala macam. Ya cukup lah dengan menggunakan kartu-kartu digital gitu. Kayaknya sudah mulai mengikuti ini, sekarang maju mas. Jakarta Railway Station, apa yang kamu pikirkan tentangnya? Ya, saya menjumpahnya agak sofisticated. Saya datang dari Tsikini, di mana saya tinggal. Oh, Tsikini? Ya, saya datang ke Kota. Saya telah menikmati, baik-baik saja. The girl on the counter was very friendly. The trains were very busy, as you might expect. A lot of people here, but it was fine. Hair-conditioned, ya. Any issue? No, apart from that it was very busy, but to be expected. I didn't have any problems at all. Lots of stops, so you could get anywhere you want, pretty easily. That's good. Ya, secara umumnya kita sudah terpenuhi ya. Cuman karena kebutuhan, lebih besar kebutuhannya untuk yang ibu-ibu atau yang orang tua. Jadi, kalau perlu ditambah lagi. Misalnya untuk yang orang tua, ibu-ibu ditambah bangkunya, atau gerbongnya menjadi dua. Terutama untuk pada saat yang sangat ramai, pada saat pagi hari gitu. Secara umum sudah bagus gitu. Yang perlu, untuk genap. Kesadaran orangnya tentang bangku prioritas itu masih belum sadar lah. Kayak misalkan harus, nah contohnya kayak ini nih. Contohnya kayak, mas-masnya kan bukan prioritas, tapi duduk di situ. Itu gitu aja sih. Saya Guntur, Vice President New Business Cooperation PT Kereta Api Indonesia. Tagline kami adalah, We are listening and we keep improving. Dengan semangat tersebut, kami selalu berbahaya untuk meningkatkan jasa pelayanan kami. Jakarta, kota kita semua. Kita tinggal, kita lahir, kita besar, cari makan, dan bahkan akan habiskan sisa hidup kita di sini. Jakarta identik dengan keruwetan, ketidaknyamanan, dan tidak teraturan. Perbaikan infrastruktur dan peningkatan pelayanan dari PT KAI Membawa secerca harapan bagaikan kuasa di tengah gresangnya keramahan kota ini. Namun, perbaikan infrastruktur harus dilingi dengan perbaikan sikap mental para pengguna infrastrukturnya. Kita harus terus tingkatkan kenyamanan keramahan kota ini. Saya Saud Seringo-Ringo dan Bahana Menggalabara melaporkan.